PEMDAKAP PESAWARAN Bupati Dendi mengatakan, di usia yang ke-77 tahun bangsa Indonesia, bukanlah perjalanan produk waktu yang mudah dicapai, dikarenakan jumlah penduduk yang cukup besar, yang justru menjadi kendala menjadikan sumber daya manusia, SDM, unggulan. Diharapkan generasi muda sebagai generasi penerus dapat meningkatkan kapasitas, kemampuan diri, sehingga dapat mengikuti era baru berbasiskan digital. Dalam upacara kemerdekaan RI ke-77 juga hadir Wakil Bupati Pesawaran, Plesek DAKAP anggota DPRD Pesawaran, Forkopimda, seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD, serta para legion veteran. Apabila pulih lebih cepat, kita merasakan bahwa Indonesia yang diantam pada pandemi COVID-19 yang cukup signifikan, perubahan dari sisi sosial, ekonomi maupun kesehatan, ini berdampak luas. Tapi kita mampu melewati itu semua. Walaupun ini belum tuntas, tapi sudah terlihat titik perangnya, sudah terlihat cakrawala di depannya bahwa yakin sisi kesehatan di Indonesia ini pulihnya bisa lebih cepat. Sehingga apabila pulih lebih cepat, ekonomi bisa lebih bangkit lebih cepat, dan semua sektor-sektor kehidupan lainnya bisa lebih cepat. Kadang-kadang tema pulih lebih cepat, bangkitnya lebih kuat. Apa yang dikatakan tadi, kalau orang sudah terpabandai, biasanya, ataupun terkena ombak besar, dia menghadapi ombak-ombak yang lainnya bisa lebih cepat seperti itu. Ya, tantangan terbesar keadaan kita dari kita sendiri. Yang pertama dari sumber daya manusia kita. Demografi yang ada di Indonesia ini luar biasa. Lalu juga ketumbuhan penduduk yang cukup pesat, tentunya ini menjadi kendala, dan juga menjadi keunggulan tersendiri. Kalau kendala ini bisa kita selesaikan, ataupun kita tuntaskan dengan program-program pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah, terutama Kabupaten Bisaawaran, tentunya. Permasalahan SDM yang masih harus kita cinta. Peningkatan kapasitas SDM itu yang menjadi masalah. Sumber daya alam yang begitu luas, keterbukaan teknologi yang cukup luas di Indonesia ini, lalu juga sejarah geografis daerah kita memang daerah kepulauan yang punya begitu banyak kekayaan alamnya. Kalau tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Dari pesawaran Satria melaporkan.